Jadi ini adalah ruang kelas 3 Ada keterangannya Kelas 3 itu 8 orang Oh ini ada kamar kelas VIP Kelas 1 Kamar kelas 2 Jajan Ada kopi, ada roti Jadi disini aman ya Kayaknya ya Karena dilengkapi CCTV kok Tuh ada CCTV disana Cuman ya Namanya juga orang banyak Tetap harus dijaga barang Kata petugas-petugasnya Memang bisa sih dilihat CCTV-nya Cuman kan kita gak bisa nyari orangnya Dengan cepat Supaya tetap harus dijaga ya Barang-barang kita Oke sekarang waktunya kita tour Cleaning kapal Melihatin kondisinya Kapal ini seperti apa Dan penumpang-penumpangnya itu seperti apa sih Biar kalian gak kaget Kalau naik kapal ini Oke Tadi kita kunci ya Kita keluar Nah bawah sudah ada penumpang Jadi sebelah sana Itu adalah penumpang semua Ini toilet Ada ruang sauna Kamar kelas 3 dan ruang sauna Toilet pria Kita coba check Toiletnya lumayan bersih Ada waspato Waspato juga Dan ini Ini tempat kemicing ya Ini tempat kemicing Tapi karena tempat diaduk Kayaknya lagi dipakai kamarnya Hmm Yap Kayaknya saya gak ke rumah sepeh Karena yang perlu Bisa menilai sendiri Kondisinya Tapi yang ini bersih Biasanya sih ada closet jongkok Yang tinggi itu Yang tinggi itu Pasat jongkok Sebelah sini Closer duduk Biasanya seperti itu Oke Kita keliling lagi Ini ruang kelas Kelas 3 Jadi ini adalah ruang kelas 3 Ada keterangannya Kelas 3 Itu 8 orang Nah Kemarin ketemu ibu-ibu Dia dapet kamar ini katanya Tadi Dia cerita pas ketemu Lagi ngambil air Nah Ini ada juga Toilet khusus Pemudi Selain petugas Darang masuk Gak tau ruangan apa Ini ada No lift Jadi kalau kita masuk Sini Belok kiri Itu tempat lift Ini Kita Menuju Keluar Keluar Kita keluar gak ya Kondisi di luar Nanti aja kayaknya Kita sholat dulu Kita sholat dulu Jadi kita keliling lagi Oh ini ruang pengemudi Oh ini ruang pengemudi guys Ruang pengemudi Isinya 12 orang Isinya 12 orang Untuk ruang pengemudi Jadi supir-supir Truck itu Disini Tempatnya Ada toilet perempuan Ini agak sepi Kelas 3 juga ya 8 orang Kelas 3 Kita lihat pengemudi Nah ini Oh ini ada kamar Kelas VIP ya Jadi yang mau pengen kamar VIP Silahkan pesan Di Dharma Ferry 5 Ada kamar Yang VIP Kelas 1 Kamar kelas 2 Cuman saya gak tau nih Kelas VIPnya Di sebelah mana ya Ini Kalau belok Ketemu kamar kita lagi Kemarin Pesen kamar VIP Tapi Udah habis Makanya kita ngambil yang Kelas 1 aja Nah Beda kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Saya kurang tau Pasti Dalamnya kelas 2 ya Kalau kelas 1 Isinya 4 orang Ada kamar mandinya Kelas 2 Itu isinya 4 orang Tapi gak tau apa Ada kamar mandinya Atau tidak Nah kelas 3 Itu isinya 8 orang Ini ada kantin Nah kalau kalian mau Dengan nyantai Ini ada bangunnya Untuk tempat santai Ini fasilitas air panas Jadi yang butuh air panas Lebih banyak Bisa pake yang ini Ketentuannya nunggu Sampai 90 ya Sampai 90 ya Baru boleh pake Kalau gak Sampai 90 nanti Gak panas Ini yang Jangan untuk kap kap Indomie Indomie kap Sampai 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 Mantap Gajan Nah ada kopi Ada roti Ada rokok Mantap Kita turun Ke bawah jadi disini aman ya, karena dilengkapi CCTV kok cuman ya namanya juga orang-orang yang tetap harus dijaga barang kata petugas-petugasnya memang bisa dilihat CCTVnya gimana, kita nggak bisa nyari orangnya yang cepat, supaya harus dijaga barang-barang kita ini lobby ini ada jual pelaju, ini minimarket, ini box display mantep sebenarnya nih oh tempat charge tempat charge TV smoking area oh tempat budu smoking area nih, tempatnya bapak-bapak ngelokok ini tempat budu tempat budu pria toilet juga jadi satu tempat budu bisa dibuka nggak ya oh bisa dibuka ini kamar nah inilah yang namanya kelas ekonomi tidur jadi ada yang di bawah, ada yang di atas modelnya seperti itu ini ekonomi tidur jadi kalau kalian yang nggak mau bayar ini itu tidurnya di dek-dek lorong-lorong tadi ya tapi kalau kalian bayar disini nambahnya 25 ribu kalian dapat yang seperti ini ini keren kok oh ada TV-nya ada CCTV mantap, mantap, mantap dan ini adalah sholat sekarang kita sholat dulu tadi nggak sempat sholat kan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alas oh ini disekat buat perempuan kayaknya oh ada keterangan semuanya untuk tidak tidur di sholat bagus juga itu semuanya untuk tidak tidur di sholat jadi ini dek khusus untuk ekonomi tapi ekonomi tidur bahasanya tempat sholatnya wah keren luas kok ya ini ada jendela menghadap ke oh menghadap ke depan ini iya bener-bener nih pas menghadap ke depan di atas ini adalah kamar kita wah keren tapi ya itu ini goyang-goyang banget goyang-goyang banget sholat dulu ya oke jadi fasilitasnya disini ada sarung sejadah sarung mungkin juga ada tempat ibu-ibu kotak-kotak tempat ini ada pecahan-pecahan juga sih kayaknya ini untuk gua untuk gua ini keren cuman ya itu sensasinya jadi kita sholat sambil goyang-goyang ini masya Allah jadi ayah dilarang sepagat jadi kita gak boleh melewati sepagat ini keselamatan untuk ayah sampai disini aja sepagat 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 sepagatnya kencang banget oh goyang-goyang goyang-goyang tak apa sepagatnya kayaknya atas sini kadu berani pakaip ya kemudian biang-bengok Terima kasih.